Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Apoteker Eldiza Puji Rahmi Master of Science dosen di Prodifarmasi Program Sarjana Fakultas Kedokteran Open Veteran Jakarta kali ini kita akan membahas mengenai suamedikasi nyeri yang mana topik ini merupakan salah satu pembekalan bagi mahasiswa Prodifarmasi dalam program MPKM Praktek Magang Apotek di tahun 2023 Apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini sakit gigi atau sakit kepala atau sakit pinggang atau punggung atau mungkin pernah merasakan sakit saat menstruasi semua ini merupakan sensasi nyeri yang sering dirasakan sehari-hari oleh karena itu pengobatan sendiri ataupun suamedikasi untuk nyeri itu menjadi umum di kalangan masyarakat oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana melakukan praktek suamedikasi di apotek karena nanti di apotek kita lah yang bertanggung jawab atau nanti apoteker yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ataupun praktek suamedikasi Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan suamedikasi nyeri yang meliputi definisi gejala dan penyebab nyeri patient assessment nyeri kriteria eksklusi obat yang dapat digunakan dalam suamedikasi nyeri KIE dan contoh kasus Yang pertama kita lihat dulu dari definisinya nyeri ini apa sih sebenarnya Nah nyeri ini adalah perasaan tidak menyenangkan yang disampaikan ke otak terkait dengan kerusakan jaringan baik potensial maupun aktual jadi nyeri ini adalah perasaan Nah kalau kita lihat definisi berikutnya adalah nyeri merupakan suatu gejala yang menunjukkan adanya gangguan-gangguan di tubuh seperti peradangan infeksi dan kejang otot Nah karena disini nyeri ini adalah perasaan ataupun sensasi maka sifatnya itu lebih subjektif artinya mungkin setiap orang itu rasa nyeri yang dirasakannya itu bisa berbeda-beda atau ambang nyeri yang dirasakannya itu berbeda-beda karena sifatnya subjektif contoh dari nyeri ini adalah nyeri karena sakit kepala nyeri hate nyeri otot nyeri karena sakit gigi dan lain-lain dan tingkatan nyeri ini juga beraneka ragam mulai dari nyeri ringan hingga nyeri yang kuat atau nyeri yang cukup parah sehingga pengobatannya juga tergantung pada seberapa keparah nyeri yang dirasakan oleh pasien nah obat nyeri adalah obat yang mengurangi nyeri tanpa menghilangkan kesadaran contohnya itu adalah atau kita sebut juga dengan analgesik kalau yang menghilangkan kesadaran itu adalah anastesi jadi analgesik ini adalah mengurangi nyeri mengurangi nyeri tanpa menghilangkan kesadaran artinya pasiennya masih sadar nah nyeri ini bisa berupa nyeri tajam nyeri tumpul atau rasa terbakar bisa bervariasi tergantung intensitas dan lokasinya kemudian juga bersifat subjektif tadi yang kita jelaskan nah nyeri akut dapat menyebabkan hipertensi tachycardi midriasis tetapi tidak selalu ada gejala-gejala tersebut kemudian ada nyeri neuropati yang biasanya bersifat kronik dan sukar untuk dialbati dengan analgesik biasa nah untuk penyebab penyebab nyeri ini adalah karena adanya rangsangan pada ujung saraf karena kerusakan jaringan tubuh yang mungkin disebabkan oleh trauma misalnya karena benda tajam ataupun benda tumpul atau bahan kimia dan lain-lainnya atau bisa juga disebabkan karena adanya proses infeksi atau peradangan nah adanya trauma infeksi dan peradangan ini menjadi rangsangan rangsangan memberikan rangsangan pada ujung saraf kita sehingga nanti ujung saraf kita akan mengirimkan signal ke sistem saraf pusat dan mengartikan rangsangan tersebut sebagai nyeri nah pada pelaksanaan swamedikasi tidak semua pasien dengan keluhan nyeri dapat kita berikan praktek swamedikasi maka perlu dinilai pasien mana yang bisa di swamedikasi dan mana yang tidak jadi yang pertama langkah awal yang kita lakukan adalah melakukan penilaian terhadap kondisi pasien ataupun patient assessment nah bagaimana penilaian pasien kondisi pasien ini umumnya dalam melaksanakan patient assessment ini hampir sama untuk semua jenis keluhan pasien atau semua swamedikasi untuk penyakitnya jadi yang pertama kita harus mendengarkan keluhan pasien pasien mengatakan apa gejalaan gejala yang dirasakannya itu apa kemudian kita gali lagi informasi lebih misalkan tempat timbulnya gejala penyakit dimana rasa gejala penyakitnya itu seperti apa kapan mulai timbulnya apa yang menjadi pencetusnya sudah berapa lama gejala dirasakan apakah ada atau tidak gejala penyerta sampai pengobatan yang sebelumnya sudah dilakukan apa saja nah informasi-informasi yang digali dari pasien ini menjadi dasar kita untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat ataupun pengobatan bagi pasien secara umum untuk pasien assessment ini ada beberapa metode ataupun cara yang bisa dilakukan yang pertama kita sebut dengan cara ini adalah mnemoniknya ataupun singkatan yang bisa mempermudah kita dalam menghafal yaitu weweham weweham ini apa saja who is it for artinya ini untuk siapa pasiennya bagaimana apakah dewasa apakah anak-anak apakah lansia kemudian what are the symptoms symptomnya apa saja gejala-gejala yang dirasakan itu apa saja kemudian how long have the symptoms been present berapa lama sudah berapa lama gejala ini dirasakan kemudian action taken apa tindakan yang sudah diambil kemudian atau yang sudah dilakukan kemudian medication being taken atau pengobatan sebelumnya yang sudah dilakukan apa saja nah ini menjadi panduan kita dalam melakukan passion assessment atau ada cara yang kedua yaitu disingkat dengan S method S method itu age appearance umurnya berapa jadi ini terkait dengan karakteristik dari pasien kita umurnya ataupun apakah dia lansia anak-anak apakah ada penyakit penyerta dan sebagainya self or someone else untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain pengobatan yang telah dilakukan ataupun pengobatan lainnya extra medicine mungkin supplement vitamin gitu time persisting gejalanya itu sudah berapa lama kemudian ada riwayat riwayatnya riwayat penyakit terdahulu mungkin riwayat pengobatan terdahulu kemudian simptom lain ataupun simptom-simptom yang dianggap berbahaya nah ini juga menjadi dasar kita dalam melakukan passion assessment nah misalkan kalau misal pasiennya ada pasien nyeri maka kita tanyakan nyerinya dimana nyerinya seberapa parah apakah nyerinya masih tertahan atau tidak nah itu kita harus menilai seberapa tingkat keparahan nyeri yang dirasakan jika nyerinya masih ringan mungkin bisa dilakukan suami medikasi tapi kalau nyeri yang sangat berat maka itu harus disampaikan ke atau direkomendasikan ke dokter nah untuk pasien assessment ini maka kita perlu tahu apa saja kriteria eksklusinya eksklusi itu adalah kriteria yang menyatakan bahwa pasien ini tidak layak untuk disuam medikasi dan kita perlu merekomendasikannya kepada tenaga kesehatan yang lain yaitu dokter apa saja kriteria eksklusi untuk nyeri nah ini di kotak ini cenderung fokus pada nyeri kepala atau sakit kepala tapi bisa digunakan untuk yang lainnya juga nyeri yang lainnya nah kriteria eksklusi yang pertama adalah apakah dia merupakan nyeri yang parah nyeri yang sangat tinggi kalau dinilai dari penilaian nyeri fast itu mungkin fast 8 ya itu maka itu sudah severe parah apakah nyeri itu sudah dirasakan 10 hari dengan ataupun tanpa pengobatan yang telah dilakukan apakah sudah 10 hari nyerinya kemudian apakah pasien tersebut dalam keadaan hamil di trimester ketiga kemudian apakah pasien berusia di bawah 8 tahun apakah pasien merasakan atau mengalami demam yang tinggi atau tanda-tanda adanya infeksi yang cukup serius kemudian apakah pasien memiliki riwayat penyakit hati atau mengkonsumsi alkohol lebih dari 3 gelas mungkin ya 3 minuman alkohol sehari apakah pasien itu memiliki penyakit penyerta sehingga menyebabkan nyerinya misalkan pasien yang apa yang memiliki riwayat trauma di kepala sebelumnya pernah jatuh sehingga kepalanya terbentur dan sebagainya kemudian apakah simptomnya itu atau gejalanya itu konsisten selalu sama nah ini menjadi kriteria eksklusi untuk penanganan nyeri jika pasiennya mengalami hal yang ada di kotak ini maka dia tidak dikatakan tidak bisa dilakukan suamedikasi sehingga kita perlu merekomendasikan kepada dokter nah setelah kita melakukan patient assessment dengan melihat kriteria eksklusi kemudian kita tetapkan bahwa pasien ini ternyata layak untuk di suamedikasi nyeri maka kita bisa memilihkan atau merekomendasikan pengobatan untuk keluhan pasien nah untuk nyeri ada beberapa obat yang bisa digunakan nah disini kita akan membahas lebih pada obat yang bebas dan bebas terbatas ingat bahwa untuk suamedikasi juga bisa dilakukan dengan obat wajib apotek jadi tidak hanya obat bebas atau bebas terbatas tapi juga bisa dengan obat wajib apotek nah contoh obat yang pertama yang dapat digunakan itu adalah ibuprofen ibuprofen ini kegunaannya adalah untuk menekan rasa nyeri dan radang misalkan pada dismenore primer nyeri hate sakit gigi sakit kepala pas ke operasi nyeri tulang nyeri sendi pegelinu dan terkilir hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan ibuprofen adalah terkait dengan dosis gunakan obat dengan dosis yang tepat kemudian hati-hati untuk penderita gangguan fungsi hati ginjal gagal jantung asma bronchospasmus kalau pasiennya ada yang seperti ini maka konsultasikan ke dokter ataupun apoteker hati-hati untuk penderita yang menggunakan obat hipoglisemi metotrexat uricosurik gumarin antikuagulan kortikosteroid penicilin dan vitamin C dan mintalah petunjuk dari dokter dan jangan minum obat ini bersama dengan alkohol karena dapat meningkatkan risiko perdarahan di saluran cerna ibuprofen ini memiliki beberapa kontraindikasi jadi ibuprofen tidak boleh digunakan pada penderita tukak lambung dan duodenum pulkus pepticum aktif karena bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya tukak lambung atau keparahan tukak lambungnya penderita yang alergi terhadap asetosal dan ibuprofen maka dia tidak boleh diberikan ibuprofen penderita polip hidung yaitu pertumbuhan jaringan epitel berbentuk tonjolan di hidung dan pasien yang hamil di trimester terakhir efek sampingnya adalah gangguan saluran cerna seperti muak muntah diare konstipasi nyeri lambung sampai perdarahan ruang kulit bronchospasmus dan trombositopenia penurunan ketajaman penglihatan yang mana ini akan sembuh bila obat dihentikan gangguan fungsi hati kemudian reaksi alergi dengan atau tanpa shock anafilaksi dan anemia kekurangan zat besi ini adalah efek samping yang mungkin muncul pada penggunaan ibuprofen ibuprofen sendiri bentuk sediaannya ada dua ada yang berupa tablet 200mg dan ada yang berupa tablet 400mg aturan pemakaiannya dewasa itu 1 tablet 200mg 2-4 kali sehari diminum setelah makan kemudian untuk anak anak 1 hingga 2 tahun 1 per 4 tablet 200mg 3-4 kali sehari usia 3-7 tahun setengah tablet 500mg 3-4 kali sehari usia 8-12 tahun 1 tablet 500mg 3-4 kali sehari dan tidak boleh diberikan untuk anak yang beratnya kurang dari 7kg ingat untuk dosis dosis untuk anak kita juga bisa menghitungnya dari rumus dengan kilogram ini adalah rumus yang umum rumus yang umum digunakan tetapi kita bisa lagi menyesuaikan dengan berat badan pasien ini adalah contoh dari ibu proven sediaan ibu proven ibu proven ini jika dia yang 200mg itu biru berarti dia bebas terbatas tapi yang 400mg itu keras obat keras kita bisa lihat di daftar obat wajib apotik nomor 2 ibu proven yang 400mg itu termasuk dalam obat wajib apotik nomor 2 dengan maksimal pemberian itu adalah 10 tablet jadi masih bisa diberikan maksimal 10 tablet pada 1 kali pengambilan berikutnya asetosal asetosal ini termasuk termasuk insight dia mengurangi rasa sakit menurunkan demam dan antiradang hal yang harus diperhatikan dari penggunaan asetosal ini adalah aturan pemakaiannya harus tepat diminum setelah makan atau bersama dengan makanan untuk mencegah nyeri dan perdarahan lambung karena memang asetosal insight pada umumnya itu memiliki efek samping dapat menyebabkan perdarahan lambung atau tukak lambung konsultasikan ke dokter atau apoteker bagi penderita fungsi ginjal atau hati ibu hamil ibu menyusui dan yang dehidrasi jangan diminum bersama dengan minuman beralkohol karena dapat meningkatkan risiko pendarahan lambung konsultasi ke dokter atau apoteker bagi penderita kontraindikasi untuk asetosal ini dimana asetosal tidak boleh digunakan pada yang pertama adalah penderita alergi termasuk penderita asma karena tadi insight juga bisa memberikan efek samping bronchokonstriksi pada penderita tukak lambung atau emah juga dikontraindikasikan atau pasien yang sering mengalami perdarahan di bawah kulitnya seperti pada pasien hemophilia dan trombositopenia efek samping dari asetosal ini adalah nyuri lambung mual dan muntah pemakaian dalam waktu lama dapat menimbulkan tukak dan perdarahan lambung asetosal ini terdiri atau terdapat dalam bentuk tablet 100mg ataupun tablet 500mg aturan penggunaannya untuk dewasa 500mg setiap 4 jam maksimal selama 4 hari anak-anak untuk umur 2-3 tahun setengah sampai satu setengah tablet 100mg setiap 4 jam 4 sampai 5 tahun itu 1,5 sampai 2 tablet 100mg setiap 4 jam 6 sampai 8 tahun setengah sampai 3 per 4 tablet yang 500mg setiap 4 jam 9 sampai 11 tahun 3 per 4 sampai 1 tablet 500mg setiap 4 jam dan di atas 11 tahun itu 1 tablet 500mg setiap 4 jam ini adalah contoh aspirin ataupun asetosal yang berlogo hijau dan ini adalah contoh tablet untuk anak-anak obat yang ketiga adalah parastamol atau acetaminofen parastamol dapat digunakan untuk menurunkan demam dan mengurangi rasa sakit parastamol yang paling sering kita dengar untuk pengobatan nyeri hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah dosis yang harus tepat tidak boleh berlebihan bila dosis berlebihan maka dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan ginjal sebaiknya diminum setelah makan dan hindari penggunaan campuran obat demam lain karena dapat menimbulkan overtosis hindari penggunaan bersama dengan alkohol karena dapat menimbulkan atau meningkatkan resiko gangguan fungsi hati dan konsultasikan ke dokter atau apotekar untuk penderita gagal ginjal parastamol itu akan dikontraindikasikan untuk pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati kemudian pasien yang alergi terhadap parastamol atau acetaminophen dan pecandu alkohol bentuk sediaan yang tersedia saat ini adalah tablet 100 mg tablet 500 mg dan sirup 120 mg per 5 ml aturan pemakaiannya adalah dengan dewasa 1 tablet 3-4 kali sehari kemudian anak-anak 0,1 tahun itu setengah sampai 1 sendok teh sirup 1-5 tahun 1-1,5 teh sirup 3-4 kali sehari dan 6-12 tahun itu setengah sampai 1 tablet 250-500 mg 3-4 kali sehari setiap 4-6 jam dan ini adalah contoh obat-obat yang dapat digunakan ataupun bentuk sediaan dari parastamol ada yang ada yang berlogo hijau bebas dan ini ada yang berlogo biru kenapa berlogo biru karena dia tidak hanya mengandung parastamol tapi ada pseudoephedrin dan dextromethorphan sehingga logonya menjadi logo biru nah dalam pemilihan atau merekomendasikan obat bagi pasien nyeri kita ada bisa menggunakan algoritma swamedikasi nyeri dan disini algoritma yang digunakan ini fokusnya pada nyeri kepala tapi kita juga bisa menggunakannya untuk nyeri yang lainnya yang pertama pasien dengan keluhan sakit kepala misalkan atau nyeri yang lainnya lakukan penilaian pasien dan keparahan dari nyeri yang dirasakannya kemudian tanyakan berarti ini adalah passion assessment ya passion assessment nah lakukan passion assessment terkait dengan nyeri yang dirasakan ataupun obat-obat yang telah diambil ataupun riwayat pengobatan terdahulu kemudian kita tanyakan kira-kira treatment yang dicari itu seperti apa kemudian kita lihat kriteria eksklusinya apakah dia termasuk di kriteria eksklusi jika iya maka kita rekomendasikan ke dokter jika tidak maka kita berikan analgesik analgesik untuk sakit kepala lebih dari tiga hari dalam satu minggu kita tanya apakah dia menggunakan analgesik sakit kepala lebih dari tiga hari dalam satu minggu jika iya maka ini juga menjadi kriteria eksklusi untuk direkomendasikan ke dokter jika tidak maka kita diaktosa jenis nyerinya kalau misalkan dia nyeri kepala apakah migrain ataupun yang lainnya jika ternyata dia tidak migrain ataupun dia tidak jenis sakit kepala lainnya maka kita rekomendasikan ke dokter artinya sakit kepala yang dia derita itu bukan karena hal seperti ini yang mana ini masih merupakan kriteria yang bisa kita suamedikasikan berarti sakit kepala yang dirasakan mungkin ada penyebab lain yang tidak diketahui sehingga perlu kita rekomendasikan ke dokter jika iya maka belikan rekomendasi terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi jika pasiennya itu punya riwayat asma atau polip ataupun gangguan lambung dan sebagainya seperti ini maka apakah ada alergi terhadap aspirin dan sebagainya jika iya maka kita harus menghindari pemberian aspirin ataupun insight lainnya jika tidak apakah pasien di bawah 12 tahun jika iya kita harus menghindari pemberian naproxen kalau misalkan tidak apakah kurang dari 15 tahun jika iya maka hindari pemberian salisilat jika simptom karena ada virus jika tidak maka kita bisa memberikan pilihan pengobatan seperti insight yang lainnya nah untuk sakit kepala maka kita bisa follow up follow up berikutnya kalau dia tingkat keparahan sakit kepalanya itu parah kita follow up dalam waktu 10 hari kemudian kalau chronic headache kalau sakit kepala yang kronik maka kita follow up 4 sampai 6 minggu jika dia hanya episodic sakit kepala yang episodic kita follow up setelah 6 sampai 12 minggu jika analgesik yang kita berikan itu ternyata cukup ampuh maka kita berikan terapi yang tepat kita berikan terapi intermittent yang tepat untuk sakit kepalanya tetapi jika tidak maka kita harus merekomendasikan ke dokter nah algoritma ini juga bisa kita gunakan untuk pasien-pasien yang lain yang penting adalah kita yang pertama lakukan pasien assessment pasien assessment jika dia tidak termasuk dalam kriteria eksklusi maka kita bisa melakukan suamedikasi namun selain itu maka kita tanyakan apakah dia punya riwayat asma kalau dia punya riwayat asma maka tidak boleh diberikan yang insight maka kita berikan yang lainnya ataupun apakah dia punya polips juga tidak boleh diberikan asma atau alergi maka dikontraindikasikan dengan insight jika misalkan dia ternyata hamil di trimester terakhir maka kita rekomendasikan ke dokter jika dia ternyata punya riwayat gangguan hati maka itu juga kita harus rekomendasikan ke dokter jika ternyata sakit yang dirasakannya itu sudah lebih dari 10 hari itu juga menjadi kriteria eksklusi yang harus kita rekomendasikan ke dokter nah pada proses pemberian obat kepada pasien maka kita bisa melakukan KIE nah yang pertama hal yang bisa kita lakukan dalam KIE itu adalah menyarankan terapi non-farmakologinya apa saja terapi non-farmakologinya diantaranya ada relaksasi kemudian aktivitas fisik yang ringan asupan makanan yang sehat tidur yang cukup dan bisa menggunakan kompres yang hangat di lokasi nyeri kemudian kita harus menjelaskan cara penggunaan obat yang benar termasuk dosis pemakaian kemungkinan efek samping yang kontraindikasi peringatan dan perhatian obat cara penyimpanan dan waktu keadaan luar obat serta kapan harus menghubungi dokter nah contoh kasus suamedikasi skenario adalah seorang ibu muda nyonya galuh datang ke apotek dengan keluhan sakit gigi dan pusing dia minta obat kepada apotekar untuk mengatasi kondisinya instruksinya lakukan penggalian informasi yang benar kemudian pilihkan sediaan obat yang sesuai nah di apotek anda itu obat yang tersedia ada empat sanmol ponstan kataflam dan antalgin dari keempat pilihan obat ini mana yang kira-kira sesuai untuk direkomendasikan kepada pasien nah sanmol isinya adalah parastamol sedangkan ponstan ada asam efenamat kataflam adalah kalium diklovenak dan antalgin adalah metampiron atau metamizol mana kira-kira yang lebih sesuai untuk pasien dengan keluhan nyeri kita yang pertama harus lakukan pasien assessment dulu nyeri yang dirasakan berapa lama apakah nyerinya seberapa tingkat keparahan nyeri apakah dia punya dia ada riwayat pengobatan sebelumnya apakah dia alergi aspirin dan sebagainya apakah ada tukak lambung dan sebagainya sehingga nanti kita bisa memilih obat-obat yang tersedia di sini jadi nanti pada roleplay video roleplay maka buatlah skenario seperti tadi tanyakan dulu kondisi pasien kemudian setelah kita nilai kondisi pasien baru kita pilih pengobatan yang sesuai ingat di samping sesuai dengan kondisi pasien pengobatan tersebut juga harus sesuai dengan tingkat ekonomi pasien pilihlah yang memang sesuai dengan tingkat ekonomi pasien sekian materi yang disampaikan untuk suamedikasi nyeri silakan jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan di LMS leads kita ataupun di diskusi di perkuliahan terima kasih atas perhatiannya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati